Oke, Ibu Resium lagi ya. Jadi kita udah tadi menjelaskan tentang operasi faktor translasi ya pada KISI dan Basis. Jadi kalau KISI itu didefinisikan dia biasanya ada 3 faktor pokok translasi ada A1, A2, dan A3. Jadi kalau misalnya sama sih kayak jarak ya. Kalau belajar faktor kan ada eraksen sama dengan jarak awal ditambah dengan posisinya ada di mana U1, A1 ditambah U2, A2, U3, dan A3. Intinya kalau A1, A2, A3 itu dianalogikan sebagai faktor satuannya. Istilahnya gitu. Kalau kita belajar kan kalau di faktor itu IJK gitu ya. Nah, tapi kalau di sini A1, A2, A3 itu dikatakan sebagai faktor translasi primitif. Istilahnya. Nanti kita belajar apa tuh sel primitif, sel konvensional itu apa ya. Nah, jadi kalau U1, U2, A3-nya bisa berupa belangan bulat nantinya. Jadi persamaannya pun harus seperti ini. Jadi operasinya dikatakan sebagai perpindahan dari sebuah kristal oleh faktor translasi kristal itu sendiri. Itu ya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk... Nah, tadi nih Ibu jelasin ya barusan. Apa sih itu yang namanya sel primitif, konvensional, isilah-isilahnya itu... Oke, bentar. Nah, jadi kalau misalnya pembedanya, sel primitif itu dia dikatakan sebagai satu jenis sel atau salah satuan. Jadi dia itu sifatnya mengisi ruangan itu dengan pengulangan operasi translasi kristal yang cocok. Nah, sebuah sel primitif adalah sel dengan volume minimum. Jadi kalau misalnya suatu kristal yang penuh, dia dikatakan volume minimumnya, volume terkecilnya, bukan maksimumnya. Nah, itu namanya primitif. Jadi kalau misalnya ada tiga jarak, ada A1, A2, A3, nah tiga atom inilah yang dinamakan faktor minimum untuk dikatakan sebagai sel primitif. Tapi kalau sel konvensional, itu biasanya udah banyak. Jadi dia udah banyak dan dikatakan juga bisa sebagai kumpulan dari sel primitif itu sendiri. Nah, jadi kalau jumlah atom dalam setiap sel primitif atau basisnya primitif, itu selalu sama untuk struktur terisa tertentu. Jadi nilainya itu akan sama. Jadi kalau misalnya dia minimal tiga, misalnya nih jarak antara atomnya satu ya, satu kali satu kali satu, satu meter kubik ya. Nah, ya sama pun juga gitu. Jadi untuk sel primitif pada susunan lainnya pun harus sama, sebesar satu meter kubik. Itu namanya kristal ideal istilahnya. Nah, jadi selalu ada satu titik kisi per sel primitif. Jadi jika sel primitif adalah sebuah paralel epipedum istilahnya, jadi dengan titik kisi yang di setiap sudutnya itu ada delapan sudut. Jadi kalau misalnya contohnya delapan sudut itu kubus ya, yang paling gampang ya. Kalau kubus kan ada delapan ya, empat di atas sama empat di bawah kan ya untuk titiknya. Nah, jadi itu namanya berarti setiap titik kisi itu dibagi dengan delapan sel tersebut. Makanya dikatakan bahwa sel primitifnya berjumlah satu. Kira-kira seperti itu. Baru untuk satu kubus. Gimana kalau dua kubus? Gimana kalau dia bentuknya heksagonal? Gimana kalau tetragonal? Masih nggak nilai sel primitifnya satu? Itu kan beda-beda nanti ya. Nah, jadi kalau volume yang dari paralel epipedum itu dengan sumbu A1, A2, A3, jadi bisa dicari nih ada VC-nya atau sel primitifnya, istilahnya itu volume minimumnya, bisa A1.A2 cross A3, kemudian bisa A2.A1 cross A3, bisa juga A3.A2 cross A1. Ini bisa digunakan untuk mencari volume pada sel primitif. Gitu ya. Tidak kira. Nanti ibu kasih contohnya abis ini biar ngeh. Nah, jadi kalau ditanyakan bentuknya seperti apa? Contohnya yang A dulu. Jadi yang A ini merupakan titik kisi dari ruang dalam dua dimensi, ada jajar genjang ya. Satu, dua, tiga jajar genjang itu sama daerahnya. Kemudian juga bisa diambil sel primitifnya. Kemudian sedangkan jajar genjang empat, yang keempat, itu memiliki dua area yang dari sel primitifnya. Contohnya gini. Jadi kalau untuk di jajar genjang satu, dua, dan tiga, itu sel primitifnya ada berapa? Bisa nggak dicari? Titiknya dulu deh berapa. Titiknya? Titiknya ada empat ya? Empat. Nah, jadi namanya sel primitif, kalau dua dimensi, dia minimalnya harus empat. Itu minimumnya. Kalau udah lebih dari itu, lebih dari empat titik sudutnya ya, pada untuk di dua dimensi, beda sama kubus tadi ya. Kalau kubus tadi beda konteksnya. Jadi kalau untuk di dua dimensi seperti ini, sel primitifnya itu, bukan sel primitif, maksudnya itu titik isinya, dia maksimum harus empat. Lebih dari itu, dia berarti udah bukan sel primitif lagi, tapi dia masuk ke konvensional. Nah, makanya untuk sus empat, dia ini kasusnya berbeda. Kenapa beda? Karena titik ujung-ujungnya itu bukan lagi empat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Makanya dia dibagi jadi dua di situ ya, kira-kira. Ini dibaginya jadi dua kan ya, karena dia dua kali area sel primitif. Nah, jadi untuk gajar genjang satu, ini sel primitifnya, ada berapa berarti? kan titiknya ada empat. Paham nggak? Titiknya kan ada empat. Kemudian dibagi dengan, kan ada satu titik ini, satu titik, bentar, ibu pakai pointer dulu ya, biar nge. Jadi kalau untuk satu titik ini, gitu ya, nah itu kan dia bernilainya nanti satu per empat. Aduh, ada iklan, mohon maaf ya. Semasa enam, bu. Jadi kan dia untuk satu titik ini, kan dia bernilai satu per empat. Kok bisa, bu, satu per empat tadi? Karena tadi dia berbanding dengan empat titik di ujung-ujungnya. Iya, so ada perintinya. Benar sekali, ibu. Jadi, ini kan ada seperempat ya. Jadi dia satu titik ini, dia bernilai satu titik dari empat titik lah lainnya. Jadi, kalau misalnya ditanyakan satu titik, satu kisi di sini, berapa sel primitifnya? Sebesar satu per empat. Kalau ditanya totalnya, berarti berapa? Tinggal dikali empat, kan? Berarti seperempat dikali dengan empat. Berarti total sel primitifnya ada satu. Satu. Sampai enggak nyarinya. Sampai enggak nyarinya. Sampai enggak, bu. Bisa ya? Sampai enggak. Kedua berapa sel primitifnya? Yang kedua. Dua. Totalnya ya, bu, ya? Iya, totalnya berapa? Tua per empat. Tua per empat dikali empat. Kenapa dua? Berarti lapan per empat dua. Dua, bu. Kenapa dua? Apa nih? Apa sih empat? Bari-bari. Coba. Halo. Ada berapa? Ada empat juga, kan? Satu. Iya. Dua. Dua per empat dikali empat. Tidak. Empat. Satu titik selnya aja tuh seperempat lho. Kita kaliin sama empat. Jadi dapetnya berapa? Dapetnya satu juga. Satu per... Tetap satu. Jadi tetap satu ya, bu. Iya, benar. Itu nomornya bahaya, bu. Iya, benar. Ini tiga ya. Bukan seperempat nih karena nomornya satu. Bukan. Tapi dia itu bagian seper dari empat titik bagian yang lainnya. Paham ya? Bisa enggak? Jadi kayak kue, itu ada empat susunan. Ibu ambil satu, berarti kan ibu ngambil seperempat bagian dari empat kue lainnya. Kira-kira. Nah, jadi yang ketiga pun sama ya? Nah, paham ya? Nah, bedanya nomor empat. Iya. Karena dia ada dua kali, dua kali lipat ya? Jadi ibu harus ngebedal ini dua dong, ya enggak? Benar. Benar ya? Nah, berarti ini nanti yang keempat ini harus dicari dulu juga sel kompensionalnya. Tapi berhubung kita belum belajar itu nanti ya. Nah, jadi yang keempat ini, gimana sel primitifnya? Berarti dua kali lipatnya. Berarti ada dua. Paham ya? Dua. Oke. Paham ya? Benar ya sekarang. Ibu harus pelan-pelan ngajar ini. Karena kita belajar sesuatu yang apa-apa. Berarti yang B. Nah, kalau B ini, ini kan baru dua dimensi. Nah, sekarang kita ke tiga di sel primitifnya. Sel primitifnya. Gimana nih, Bu? Ada sel primitif kalau bentuknya tiga dimensi. Ini ya. Kalau dia bentuknya tiga dimensi, dia nanti lebih ngambil ke ruang. Kalau kita kan titik ya. Satu, dua, tiga, empat. Kalau dia ruangnya nanti. Nanti ibu jelasin abis ini. Jadi dia kalau untuk, ini kan ada A2. Pakai ini, Bu. Nah. Parsir. Dia ngambil kalau sel primitifnya. Nah, di sini. Jadi, ngambil bagian ruang antar di sini nih. Nah, ini ya. Yang ibu arsir aja deh. Nah, berhentinya sampai sini kan. Jadi, dia ngambil antar ruangnya aja. Jadi, bentuknya seperti bentuk balok ya. Kira-kira gitu. Nah, ini bisa dicari nanti sel primitif dalam kisiruang. Nanti ibu jelaskan. Nah, kemudian ada lagi namanya ini titik atom identik. Jadi, kalau titik atom identik, kalau untuk satu sel sisi, ada namanya sumbu primitif, ada sel primitif, dan dasarnya terkait dengan untuk di atom atau susunan kristal itu sendiri. Jadi, ini susunannya aja sih. Jadi, kalau misalnya tanpa ada garis-garis, ya titik-titiknya kira-kira seperti ini. Ada namanya sel primitifnya. Itu ya. Oke, pelan-pelan. Sekarang, ini udah tadi. Contoh soal. Biar ngeh. Kalau translasi primitifnya, itu ada A1, A2, A3, kira-kira carilah volume sel primitifnya. Disuruh nyari nih. Pakai hitung-hitungan tadi ya berarti ya? Pakai rumus ibu yang sebelumnya. Yang ini? Ya? Bentar. Pakai yang ini. Tiga ini ya. Nah, disuruh nyari nih. Kira-kira akan seperti apa jadinya? Kita cobain. Jadi, ingat kalau misalnya untuk perkalian, kalau A1-nya itu sama dengan 4A, A2-nya 2A, dan A3-nya 2A, kira-kira volume sel primitifnya berapa. Jadi, kalau misalnya disuruh nyari, langsung aja ya. A1.A2 cross dikali dengan A3. Boleh enggak pakai rumus yang lain? Pakai yang A2.A1 cross A3. Boleh enggak pakai yang itu? Kan tadi banyak ya rumusnya ya? Ada berapa sih? Ada tiga ya rumusnya. Aduh, belum sampai sini. Bentar. Nah, ini kan ya ada tiga ini. Boleh enggak Ibu pakai yang di bawah? Boleh enggak pakai yang ketiga? Boleh enggak kira-kira? Boleh, sama aja. Yang penting kan dia adalah bentuk volume paralel epipedum. Ini kan minimalnya. Yang penting keperkalian dot sama cross kalian bener aja udah. Jadi, kalau A2 sama A3 ya. Jadi, kan A2 harus dikroskan dengan A3 ya. Nah, A2 dengan A3 ini 2A dengan 2A. Jadi, 2A kali 2A kan 4A kuadrat gitu kan ya. Nah, kemudian kalau ini dulu kaliin yang cross dulu ya. Perkalian silangnya dulu. Nah, kemudian didotkan dengan si A1. A1-nya berapa nih? 4A. Jadi, 4A dot 4A 4A kuadrat ini ya. Sorry ya. Ini salah. Dapatnya 16A A3 gitu ya. Karena dia sifat basisnya sama A semua ya. Ini enggak ngomongin yang tentang IJK ya. I dot I sekian. J dot J sekian atau enggak. Jadi, dia perkalian kayak biasa aja sebenarnya. Jadi, didapatkan basis primitifnya sebesar 16A A3 gitu ya. Makanya dibilangin tidak ada basis yang mengandung atom itu kurang dari jumlah atom basis primitif. Jadi, kalau jumlah basisnya tadi ya. Atau tempat apapun yang ditempelkannya kurang dari 16A A3. Ya, ini minimum loh. Berarti enggak ada atom di dalamnya. Paham enggak? Ini udah minimumnya sekian loh. Berarti itu enggak dikatakan sebagai kristal. Istilahnya gitu. Paham? Bisa ya? Oke. Bisa ya? Ibu lanjut dulu. Mbak Bu, Mordi baru gabung Bu. Iya, enggak apa-apa. Mawardi kemana? Baru gabung. Jusah sinyal Bu. Tumpah Mordi nih. Beli dong sinyal. Iya Bu, saya juga. Tunggu Mordi. Nanti penelitian buat sinyal baru Bu. Amin. Yaudah ya. Buat sinyal baru ya. Kalau bisa masuk 5G dalam hidup 4G lagi. Untuk mahasiswa fisika. Benar, benar, benar. Ditunggu sinyal jadinya ya. Khusus buat fisika 2018 B berarti. Sinyalnya khusus. Bu. Offline enggak gitu Bu? Sementara enggak glue ya, Mawardi ya. Masih bisa online dulu dong. Ini nih kalau kita iniin ya. Atau mau ada ini offline nantilah bisa kita bicarakan lagi nanti ya. Sementara Ibu masih online dulu. Kalau misalnya udah mentok ada beberapa materi yang memang harus kita offline-kan. Dan kita harus pakai papan tulis ya. Nyoret-nyoret. Nah itu berarti harus kita ketemu di kampus. Itu ya. Sementara Ibu masih bisa kok. Buat bahan ajarnya. Ya pakai PPT dulu. Kayak gitu. Enggak apa-apa ya. Nanti dikabarin. Oke. Ibu lanjut ya. Jadi kalau sel primitif ini. Iya Bu. Adalah sel yang mempunyai luas atau volume terkecil. Jadi sel primitif ini dibangun oleh faktor basis biasa yang disebut dengan unit sel. Nah tadi ya. Jadi kalau berapa sel primitif ini udah Ibu jelaskan. Jadi kalau ini. Ini jelas bukan CP. Bukan sel primitif. Kalau yang masih 4. Ini masih yang dinamakan sel primitif. Gitu ya. Kalau lebih dari 4 itu bukan lagi. Udah bisa dipahami lah ya kira-kira ya. Ini gampang banget ini. Oke. Nah jadi ada caranya untuk menentukan sel primitif pada suatu kisi yang banyak. Namanya metode Wegner-Zeitz istilahnya. Jadi ada formulanya ya. Ada panduannya seperti apa. Yang pertama. Ambillah salah satu titik kisi sebagai acuan. Biasanya di tengah. Jadi kalau misalnya. Salah satu itu bisa digambarkan. dia itu ambil tengahnya. Tidak ada yang tadi ya. Kemudian. Yang kedua. Titik kisi yang Anda ambil sebagai acuan. Itu dihubungkan dengan titik kisi terdekat. Aduh ini harus diiniin. Nah kira-kira seperti ini. Jadi. Ini kan dia kisinya kan disini ya. Ujung-ujungnya ya. Kalau misalnya dia posisinya seperti ini. Ambil tengahnya. Udah. Udah diambil tengahnya. Kemudian. Titik kisi yang Anda ambil. Itu sebagai acuan. Hubungkan dengan titik kisi terdekat. Di sekitarnya. Jadi hubungkan. Dengan si disini ya. Di hubungkan. Ini di hubungkan. Semuanya pakai garis nanti. Udah. Di hubungkan pakai garis. Semuanya. Ini harus pakai pointer. Bentar. Bentar. Kita pakai pen. Nah ini semua udah digambarkan khusus ya. Udah dihubungkan ya. Jadi yang merah-merah itu udah titik asalnya. Nah ini semua udah dihubungkan. Pokoknya ambil tengahnya. Ini cara ngegambarnya. Sama di ujung sini nanti. Udah. Pokoknya sampai ke ujung sampai titik merah. Kemudian. Di tengah garis penghubung. Buatlah garis yang tegak lurus terhadap garis penghubung. Buat garis tegak lurus. Bisa lah ya. Garis melintangnya. Sumbu X sama sumbu Y-nya yang tegak lurusnya. Jadi kalian buat nanti. Kemudian. Luas terkecil atau dua dimensi. Atau volume terkecil tiga dimensi. Yang dilingkupi oleh garis beda yang disebut dengan sel primitif. Jadi. Setelah kita buat garis yang tegak lurus tadi. Bentar. Oke. Setelah kita buat garis tegak lurus. Ini kan ini ya. Kita buat titik-titik baru disini. Nah. Sebagai bentuk penghubungnya. Nah. Kita buat titik-titik yang baru disini. Kemudian kita buat garis yang tegak lurus ya. Ini tegak lurus yang dimaksud loh. Jadi ya sama aja sih kayak menghubungin antar satu basis dengan basis lainnya. Sudah ketemu sampai sini. Nah. Berarti inilah yang dinamakan dengan luasnya ya. Luas terkecil. Ini kalau disuruh ngegambar ya. Disuruh memilih sel primitifnya itu dimana. Jadi kalau misalnya ibu buat acak nih. Ibaratnya ibu pasti kayak bentuk kisi dan basis yang kosong. Tanpa ada gambar apapun. Ibu minta tolong gambarkan atau dengan metode Wigner's AIDS-nya. Jadi gambarnya harus seperti ini. Jangan langsung gambar tiba-tiba aja. Titiknya 1, 2, 3, 4. Langsung jadi. Tunggak. Jangan gambar yang langsung comot. Udah selesai. Nah ibu tuh bener-bener minta sama kalian gambarkan bentuk pemilihan sel primitifnya berdasarkan metode tadi. Kalau ini kan udah 4 aja ya. Sebenernya kan kalau ibu harus gambarkan ini. Dia ngambil titik dari tengah kan. Dari sini gitu ya. Dari titik tengah ini. Kemudian kalian harus gambarkan. Terus kalian hubung-hubungkan dengan ujung-ujungnya. Gitu kan ya tadi. Kemudian ada gambar garis penghubung lagi di sini. 1, 2, 3, 4. Nanti belajar deh gimana caranya ya. Atau kalau misalnya memang masih ada yang kurang atau bingung. Nanti silahkan coba cari di referensi YouTube lainnya ya. Ada banyak kok cara ngegambarnya. Nah nanti ibu minta tolong gambarkan tau jadinya seperti ini. Kemudian hitung sel primitifnya berapa. Jadi jangan langsung tiba-tiba comot aja. Langsung 4 pasti. Emang pasti 4 jawaban ya kayak gitu. Nah kemudian kalau bentuknya seperti ini. Nah ini gimana nih? Kalau metode lainnya sama pun seperti itu ya bentuknya. Jadi sel primitifnya basicnya sama seperti ini. Jadi dia 1, 2, 3, 4. Nah inilah dinamakan dengan sel primitif Wegenerzates. Istilahnya jadi ngambil tengahnya aja, 4nya aja. Jadi dari ini tadi ya. Ngambil 4nya aja. Jadi dipotong sama dia disini. 1, 2, 3, 4. Dipotong ya. Nanti ibu kasih soal latihan ya. Biar nge. Gimana cara ngegambarnya. Nah gitu ya. Jadi dia ngambil cuman plot di tengah ini aja. Pas banget titiknya 4. Ibu susah ibu gak pake pen tablet ya. Jadi cuman pake mouse aja nih. Oke. Nah sekarang kita jalan ke sel konvensional. Ini the last material ya kayaknya. Nanti next kita langsung masuk ke materi lain. Jadi kalau sel konvensional atau istilahnya itu sel tak primitif. Dia punya luas atau volume bukan yang terkecil. Jadi intinya dia itu merupakan kelipatan dari sel primitif. Udah ibu jelasin tadi ya. Pasti dia kelipatan sel primitifnya istilahnya. Nah jadi contohnya gini. Jadi kalau tipe kisi miring. Ini untuk menentukan. Oh kalau yang konvensional udah ya. Sampai sebatas ini aja ya. Gak pernah ada perhitungan yang lain. Intinya kalian tinggal ngaliin aja. Kalau sel primitifnya ada 4. Ada 1. Berarti sel konvensionalnya tergantung sama gambarnya. Kalau ini kan ada 2 kali lipat. Berarti sel konvensionalnya ada 2. Paham ya kira-kira ya sel primitifnya. Berarti ada 1 untuk 1 sekat aja gitu. Paham ya? Nah kemudian ini ibu jelasin. Sistem kisi kristal dan bravais. Ada namanya kristal sama bravais. Jadi tipe kisi dasar untuk 2 dimensi. Ini namanya kisi miring ya nak ya. Paham ya? Ini kayaknya salah apa ya? Ini namanya kisi miring. Oh ya benar. Ini kisi miring atau jajar genjang. Kemudian ini namanya bujur sangkar. Yang ini heksagonal. Paham ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 heksa. Maka dibilang heksagonal. Kemudian ini kisi persegi panjang. Kemudian ini namanya kisi segi panjang berpusat. Jadi dia segi panjang tapi berpusat di tengahnya. Kira-kira seperti ini. Jadi ini tipe kisi dasar. Yang harus kalian hafalkan. Ada banyak banget. Jadi ini namanya ada tetragonal. Ada rombohedral. Ada kubus heksagonal. Ada triklinik. Ada monoklinik istilahnya ya. Nah jadi kalau dasarnya untuk kubus. Ini namanya kubik sederhana. Kalau ini namanya kubik pusat bidang muka. Jadi kalau kubik pusat bidang muka. Dianya bagian permukaannya. Permukaannya ada berapa kalau di kubus? Permukaannya ada berapa kalau kubus? Bidang muka. Ada berapa? Depan-depan belakang atas bawahnya itu berapa berarti? Bidang-bidang. 6. 6. 6-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 berarti ya. 4, 5, 6. Ya boleh. Kalau kubik pusat ruang badan. Dia cuma satu letaknya di tengah-tengah. Senternya. Itu ya. Kalau kubik ruang pusat badannya. Nah jadi kalau ibu lanjutkan sama yang ini. Nah jadi sistem kristal ada namanya 7 sistem kristal dan 14 kisi bravais. Jadi dari 7 sistem kristal ini ada 14 kisi bravais. Jadi contohnya kubik. Kalau kubik kan serba sama enak ya. Alfa, beta, gamma-nya pasti 90 derajat. Makanya dia ada namanya simple. Simple itu simbolnya P. Yang sesederhananya ada pusat badan. Pusat badan itu dilambangkan dengan I. Dan pusat muka. Muka itu face ya. F. Jadinya pakai F di sini lambangnya. Jadi yang simpelnya. Contoh simpelnya gimana? Nah ini nih. Contoh simpel. Ini P ini namanya simple ya. Ini namanya face. Paham ya? Ini face seperti ini. Kalau I dia di tengah-tengah. Kalau tadi face-nya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau simpelnya tuh kerangka luarnya. Silahnya gitu. Bisa ya? Jadi satu sistem kristal semuanya pasti punya kisi bravais namanya simple. Nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada ya dia nggak akan jadi kristal. Sebenarnya gitu. Nah kalau monoklinik dia kan mono ya. Satu. Jadi dia alfabeta gamanya. Alfabeta 90 tapi gamanya tidak sama dengan 90 derajat. Nah namanya monoklinik. Jadi bisa jadi soal pilihan ganda nih ya. Kalau misalnya seperti ini dinamakan sistem kristal seperti apa. Kalian harus ngafal. Jadinya si bravaisnya dia simple itu P. Pusat dasar itu C ya. Senter di tengah D-nya. Nah kalau triklinik nanti tinggal dibaca aja. Kalau tri itu kan tiga istilahnya. Jadi alfabeta. Nggak alfabetanya pun sama. Sama hampir sama ya. Dengan monoklinik juga. Tapi dia kisi bravaisnya simple aja yang P. Coba kita lihat triklinik tuh yang seperti apa. Nah ini ya triklinik ya. Jadi dia simple aja nih. Hampir mirip ya sama monoklinik. Coba deh lihat gambarnya. Sama nggak? Sama persis ya. Sama banget. Hampir Bu mirip. Ya. Lebih simple bentuknya. Ya benar. Tapi dia bedanya kalau triklinik kan ada tiga ya. Kalau mono kan satu. Dia lebih ke center. Tengahnya aja. Kalau P. Kalau P. Di klinik. Oh iya iya. Itu bedanya. Oke. Sekarang contoh lainnya. Misalnya tetragonal ya. Alfa beta gamma pun sama 90 derajat. Ya tapi parameter kisinya A sama dengan B tapi tidak sama dengan C. Jadi dia namanya ada simple sama pusat badan. Ada banyak ya. Ada ortohombik. Ada trigonal. Ada heksagonal. Ini nanti bisa kalian baca aja ya. Oke. Ibu rasa udah habis deh materinya udah cukup. Udah melengkapi untuk pertemanan pertama. Sampai sekarang setelah ibu sampaikan materinya ada yang mau ditanyain nggak? Dengar. 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 Terima kasih.